Merubahnya penyakit mulut dan kuku ternyata tidak berpengaruh pada kalangan peternak sapi perah di Jember, Jawa Timur. Produksi dan permintaan susu masih normal seperti biasanya. Namun peternak meningkatkan kuas padaan untuk mengantisipasi penularan virus PMK. Salah satu peternakan sapi perah yang tidak terpengaruh dengan wabah PMK adalah peternakan sapi perah Best Cow Farm di Kejamatan Ajung, Kabupaten Jember. Para pekerja terlihat sibuk merawat sapi dengan cara memandikannya, memberi makan, dan membersihkan kandang. Sapi terlihat sehat dan lahap menyantap pakan yang mengandung nutrisi bergisi seperti paduan rumput gajah, hampas tahu, dan limbah kulit kedelai. Merubahnya virus PMK di sejumlah wilayah seakan tak berpengaruh pada peternak sapi perah. Produksi dan permintaan susu normal seperti biasa. Peternakan ini dapat menghasilkan 200 hingga 250 liter susu per hari untuk memenuhi kebutuhan konsumen di Jember dan sekitarnya. Kalau kami di susu ini, alhamdulillah tidak ada masalah. Yang pertama, yang kedua, memang pemerintah juga sudah mensosialisasikan bahwa PMK ini tidak neonosis, jadi tidak menular pada manusia. Sehingga produk-produk peternakan meskipun terjakit, selama produknya dimasak dengan benar, itu tidak ada masalah. Jadi tidak akan menyebabkan terinfeksi ke manusia. Meski belum terdampak, namun peternak sudah meningkatkan kewaspadaan untuk mengantisipasi virus penyakit mulut dan kuku. Salah satunya dengan menjaga kondisi kandang tetap bersih dan memperlakukan protokol kesehatan sesuai standar peternakan sapi perah.